Kejari Sungai Penuh menetapkan Kepala Unit Bank Kayu Arokerinci, inisial YSW sebagai tersangka atas kasus dugaan penyalahgunaan atau penyimpangan uang kas bank senilai 8,7 miliar rupiah, Rabu, tanggal 5 Juli tahun 2023. Kasih pitsus Kejari Sungai Penuh, Alex dikonfirmasi membenarkan hal itu. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, YSW langsung dibawa ke rutan Sungai Penuh. YSW dititipkan di rutan Sungai Penuh selama 20 hari ke depan. Selain itu Kejari juga menyita uang tunai 199 juta rupiah dari tersangka, sebuah sertifikat, dan menyita rumah tersangka yang bernilai 2,5 miliar rupiah. Penelusuran Tribun Jambi.com, YSW sebelum terjerat kasus penyimpangan uang kas bank, merupakan pria yang cukup baik. Ia juga dikenal cukup mahir dan cerdas. Karena kecerdasan dirinya itu, dirinya diangkat menjadi Kepala Unit Bank berplat merah ini. Perilaku tersangka mulai berubah sejak mengenai Judi Slot. Diduga karena hal itulah, tersangka berani menggunakan uang kas bank untuk kepentingan pribadinya tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.